Ya Presiden Jokowi Dodo meyakini resesi akan terjadi di sejumlah negara bukan tidak mungkin ketidakpastian ekonomi global yang kian memburuk bisa membuat ekonomi dunia mengalami resesi pada 1 hingga 1,5 tahun ke depan. Presiden Jokowi Dodo menyatakan ancaman perang dagang dan resesi semakin terlihat dan mulai diperhitungkan oleh sejumlah pakar ekonomi. Situasi ini disikapi Jokowi dengan menggelar rapat tingkat tinggi beberapa waktu lalu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang terjadi pada ekonomi Indonesia. Jokowi menilai ancaman resesi semakin nyata yang terefleksikan dari depresiasi sejumlah mata uang negara berkembang seperti Yuan China maupun Peso Argentina. Jokowi menegaskan kunci bagi Indonesia agar terhindar dari resiko resesi ialah meningkatkan investasi asing. Untuk itu pemerintah membuka karpet merah bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.